Di informasi lain, tiga orang pelajar yang tewas akibat hipotermia di Gunung Tampoma Sumedang telah dimakamkan Senin pagi tadi. Keluarga tak menyangka korban nekat berkemah dengan peralatan seadanya. Suasana sedih menyelimuti pemakaman Almarhumfer di Firman Syah. Pelajar kelas 8 SMP Negeri Satusliuk, Kebupaten Indramayu, Jawa Barat. Korban tewas bersama ketiga temannya akibat menderita hipotermia saat berkemah di Gunung Tampoma Sabtu lalu. Keluarga tak menyangka korban nekat berkemah dengan peralatan seadanya. Proses pemakaman jenazah juga dihadiri teman serta para guru. Yang sekolah mengaku korban berkemah tanpa sepengetahuan guru. Sangat-sangat, kalau tahu gitu ya, dia kan nggak tahu di luar, kegiatan sekolah itu. Tapi si PRD ini aktif dalam kegiatan sekolah, Pak? Aktif, di sekolah ada. Di sekolah sama kegiatan sekolah sama ada. Ketiga korban ditemukan warga hari minggu lalu, terbujur kaku di dalam tenda bifak. Berdasarkan hasil visum RSUD Sumedang, ketiganya tewas akibat hipotermia atau kedinginan di suhu udara rendah pegunungan. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.